Halo naku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Cukup sebungkus ganteng. Cukup lah Tiara, berapa nih? Gratis aja lah untuk ganteng. Tapi nanti malam kita nonton keyboard ya. Aman lah kalau nonton keyboard. Nonton kuda kepeng pun gak apa-apa. Biar kemasukan kita. Mau dong dimasukin. Udah ya. Melele aku, melele. Kak Tiara. Hei, dek. Kena rahasia ilahi kau. Sampai tobat gini. Udah pake jilbab kok ya. Aku sekarang tuh udah jadi ukti, kak. Kamu aja tuh yang masih tersesat. Ih, lanteng mulut kau ya, dek. Sama kakaknya berani kau ngomong kayak gitu. Awas kau minta tamu sama kakak ya. Ingat, emas mamamu semua itu masih kredit. Udah ya gak enak mainnya bawa-bawa mama. Minta amplop dong satu bungkus. Bentar ya. Aduh, gila banget ya. Biasanya gue terbuka semua ini harus tertutup. Tapi gak apa-apa deh, demi kebaikan. Biasanya kalau orang udah dapet hidayah, bentar lagi metong nih. Nih, dek, amplopnya. Berapa, kak? Sepuluh ribu, dek. Nih. Banyak kali kakak tengok beli amplop. Untuk apamu, dek. Mau nyalek kau. Ada aja. Kepu banget sih. Ih, si Ani-Ani ini. Makin lanteng mulut kau ya, dek. Tapi kok tumben udah pake jilbab ya? Sambang nyalek nomor berapa dia? Kok bisa jadi tobat? Ah, tau ah! A-ba-ba. A-ja-ja. A-ja-ja. Ta-ba. Salah, Risma. Kalau yang ini, sa-aja. Coba. Sa-aja. Ih, kok gak bisa-bisa aku ya, Ming? Gak hapel-hapel aku hurufnya. Gak ada yang gak bisa di dunia ini, Risma. Selagi kita ada kemauan dan juga niatnya, Insya Allah, bakalan bisa. Ih, tapi udah dua minggu lho, Umi. Gak hapel-hapel aku. Mana sah, mana ba, mana jah. Asik salah-salah aja. Namanya juga belajar. Kalau salah itu ya wajar. Kenapalah dulu waktu kecil aku gak mau belajar ngaji ya, Umi? Udah tua gini nyesel aku. Malu sama anakku yang udah Al-Quran. Ih, sumpah lah, mi nyesel kali aku. Yaudah, gak usah menyesali. Karena gak ada gunanya. Gak akan merubah keadaan awas. Kamu kesurupan, kemasukan setan. Eh, Umi, kenapa jadi menyanyi? Astagfirullahaladzim. Itu lagu kesukaan Umi waktu masih gadis. Yaudah, besok kita ngaji lagi ya, Risma. Iya, mi. Aku pun ini mau pergi lagi kerja ke rumah Mak Beti. Iya lah. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Biar ingat. Iya lah, mi. Iya, iya. Hati-hati. Coba jalan, dek. Biar kakak tengok. Aduh, kok kayak gitu jalannya. Tadi kan udah kakak kasih tau lho. Eh, paut kali. Kayak gini jalannya. Tengok, tengok. Pes. 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 Kayak gitu, dek. Tau. Indah malu pake baju kayak gini, kak. Kaki Indah berkuri. Kalo mau jadi model, pede aja. Gak apa-apa. Udah pede aja. Setel gila, pauk. Ngapain malu-malu? Nanti Indah dimarah lho, kak. Sama Mama Indah. Pake baju belum jadi. Indah gak mau. Nanti dibilang kayak lontek. Mana deh, Mamaknya marah. Kalo anaknya udah sukses banyak duit. Kau tengok kak setelnya tuh, ha? Kau tengok. Udah sukses dah banyak duit. Gak dimarah kan sama Wak Indah. Udah gak apa-apa. Enak-enak. Assalamualaikum, Bang Pali. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. De Indah bajunya kok seperti itu. Indah diculuh kakak itu, Bang Pali. Makanya Indah kayak gini. Halo ganteng. Halalin Marta dong. Bawa Marta ke semak-semak, Bang. Au, 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 au. De Indah, udah sana pulang. Ganti bajunya. Selesai itu, sholat ke masjid ya, De Indah. Alah, tiap hari sholat pun gak kaya-kaya juga, Wak. Peninglah, pening. Astagfirullahaladzim. Marta, Fari ingatkan ya. Sholat itu bukan semata-mata soal kaya. Tapi sholat itu, hukumnya wajib bagi umat muslim. Baik perempuan maupun laki-laki. Sholat itu, agar kita lebih dekat dengan Allah SWT. Dan dipermudahkan urusan kita, di dunia juga di akhirat. Kalau mau kaya, biara tuyulah. Eh, apa, Fari, apa, apa? Kau tadi nyanyi apa kubur-kubur? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah Indah, ikutin kakak. Loh, mana dia, mana dia? Oh, alah, malah pulang. Diajarin biar cepat kaya, banyak duet, gak mau. Pau, pau. Gini lho, dia Indah. Gak mau, gak mau. Hai, guys. Stella lagi bagi-bagi amplop nih sama adik-adiknya. Tuh, doain terus ya, guys. Semoga job Stella lancar dan rezekinya lancar selalu. Stella, itu nanti dulu kita foto-foto. Biar mama upload ke Facebook ya. Foto dulu. Oh, iya, Maya. Stella, mukamu jangan kayak gitulah, dek. Senyum sikit. Masa merengut-merengut? Bau-bau banget orang ini, mah. Gak tahan Stella. Bau kaki ayam. Udah tahan-tahan kan lah, dek. Bentar ajanya ini. Biar bagus foto kita. Cepet lah. Aku bikin apa pisang monyet ini, yoh? Kalaupun dikola, gak enaknya ini. Alamak, mbak, yoh. Lagi banyak jeb kurasa Stella itu. Makanya dia bagi-bagi. Yang banyak anak-anak yatim, mbak. Eh, Wandai. Ayo, apa, Isma? Gapai kau? Kau tahu enggak tetangga kau itu, ha? Ih, bagi-bagi duit sama anak yatim dia, Wandai. Iya, kayaknya. Apa berkah duitnya itu, Wandai? Kita kan tahu dia dapat duitnya dari hasil jualan. Itulah, aku gak tahu hukumnya bagaimana, Riz. Nantilah kita tanya sama Umi, yoh. Kira-kira berapa isi amplopnya itu, Wandai? Alah, paling 10 ribunya. Orang anak-anak kok itu. Iya kan, Wandai. Udah enggak berkah, ngasih 10 ribu. Iya. Eh, dek. Berapa isi amplopnya? 100 ribu. Wih, besar, yoh. Eh, untuk ibu aja, dek. Enggak lah, bu. Nah, Pauli, tanah anak itu, jang. Untuk anak siapanya itu? Aku enggak tahu aku. Kak, nasi kotaknya enggak ada. Ih, luncak banget sih, lo. Untung udah gue kasih duit. Lo minta nasi. Lo kira rumah gue nasi padang, iya? Pansi, yoh. Udah enggak usah dikasih aja, dek. Bandel kali anak ini. Udah dikasih amplop, lo minta nasi kotaknya lagi. Eh, enggak bersyukur memang. Iya kan, mah. Bete banget, Stella. Nyah. Lo pikir cari duit enak apa? Lo mau duit apa nasi? Duit ada, Pak. Nyah. Cepat, 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 cepat. Kami juga anak yatim, lo, dek Stella. Iya, minta lah. Hah? Naku, mau cari rumah murah. Tanya sama Betila. Apa lagi yang kita cari di dunia ini? Kalau bukan amal ibadah. Jadi, Stella itu udah capek. Aboneくin lap diужд에요. Abone. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton